Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, pembelajar hebat channel Kotsprim, selamat datang kembali di channel public speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik hari ini, saya menyambut Anda semua dengan antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Lawan sebuah sesi public speaking, pembukaan yang menarik itu penting karena itu akan memberikan kesan positif di benak audiens. Menentukan level energi Anda dan audiens serta menentukan apakah sesi ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik atau membosankan. Tidak perlu bertele-tele, hindari menggunakan kalimat panjang, lebar, dan berulang-ulang. Anda hanya memiliki waktu 60 detik untuk membangun kesan pertama di hadapan audiens dan ini sangat singkat. Tetapi justru waktu yang singkat inilah yang menentukan apakah selanjutnya mereka mendengarkan Anda atau tidak. Pada video kali ini, saya juga akan membahas secara singkat prinsip-prinsip Great Opening. Jika Anda tertarik mempelajari lebih dalam, silakan bergabung dengan program yang diselenggarakan oleh Coach Prim Academy untuk membentuk Anda sebagai public speaker profesional. Empat prinsip membuka sesi yang memukau. Yang pertama mulai dengan 5S. Senyum, salam, sata, say my name, dan syukur. Lalu yang kedua, grab 100%. Yang ketiga, earn the right. Mulai dari story. Yang keempat, lakukan acknowledgement. Kita akan bahas satu per satu. Contoh 5S Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya, Primi Putri Suryat, Maja Master Trainer untuk sesi pelatihan kelas pembicara handal pada malam hari ini. Apa kabar Anda semua? Sehat, bahagia, semangat? Ajak audiens berinteraksi untuk menjawab pertanyaan ini Sambil memberikan tepuk tangan dan senyuman dan lain sebagainya Pecahkan kekakuan yang mungkin masih terjadi Lalu Anda bisa katakan, mari kita mensyukuri sebuah kesempatan baik yang diberikan oleh Tuhan Untuk kita bertemu berbagi hal positif dan mengembangkan potensi diri kita Senyum adalah keajaiban Salam menunjukkan respect Say my name, Anda membuka diri kepada audiens Sapa adalah bentuk peduli dan syukur adalah menebar energi positif Sekarang adalah contoh Grab 100% Misalkan Anda mengetahui bahwa audiens Anda datang dari wilayah Jabodetabek Caranya adalah seperti ini Siapa di antara Anda yang datang dari Bekasi, Bogor, Tanggerang, Depok, Jakarta Lalu Anda pastikan dari pertanyaan yang Anda lakukan adalah Mereka yang ada di dalam sesi itu tunjuk tangan secara 100% Tujuan dari hal ini adalah untuk menarik fokus audiens Anda Mereka yang lagi asik main handphone, mendengarkan Anda, yang lagi asik sendiri memberikan fokusnya kepada Anda dan sebagainya Anda bisa mereka meminta tunjuk tangan secara sadar maupun tidak secara bergantian ataupun secara bersama-sama Dengan melakukan hal ini, audiens merasa dihargai dan diterima di sesi Anda Dan ini akan memudahkan Anda untuk membangun kedekatan selanjutnya Ketiga adalah Earn the Right Ini sangat penting sebenarnya Audiens ingin memastikan mendapatkan haknya memperoleh ilmu, pengetahuan, pengalaman, motivasi dari seorang pembicara yang kompeten Bagaimana mereka tahu Anda kompeten? Anda bisa mulai dengan berbagi cerita tentang diri Anda yang dikemas dengan singkat dan menarik Saran saya setelah 5S, Anda bisa langsung mulai memberikan cerita memukau kepada mereka di 45-60 detik pertama Story yang diberikan harus selain memberi efek bang Yang membuat audiens berpikir, wow, keren juga ya pembicaranya Wow, kok bisa gitu ya Yang tadinya minder, jadi berani bicara di depan publik misalnya Tunjukkan bahwa Anda kompeten Bangun kompetensi Anda melalui sebuah cerita yang memberikan efek wow dihadapan audiens Anda Keempat, yang terakhir adalah Acknowledgement atau pengakuan Sadar atau tidak audiens Anda ingin diterima dan diakui Cara yang simpel, berdasarkan pengalaman saya adalah Anda dapat mengucapkan kalimat seperti ini Dalam konteks ini maksudnya adalah penerimaan atau penghargaan Contoh, terima kasih atas kehadirannya Saya sungguh mengerti bahwa untuk datang ke sini perlu usaha, meluangkan waktu, perjuangan Siapa yang harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan Tepuk tangan untuk kita semua Misalnya, seperti itu contohnya Masih lanjutkan acknowledgement Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya akan berusaha sepenuhnya untuk memberikan yang terbaik Sehingga apapun yang Anda curahkan di sini, saya jamin akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik dan bernilai sebagai gantinya Bagus atau bagus? Thank you Pada prakteknya di lapangan, boleh jadi Anda menemukan cara lain yang lebih mutahir dalam melakukan opening Silahkan gunakan cara itu dan jangan lupa ajarkan ke yang lain Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, saya akan jawab Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan konten terbaru dari saya Terus semangat, meningkatkan diri Raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton